Gempa susulan ini biasanya lebih kecil daripada gempa yang pertama kali terjadi. Gempa susulan itu sangat dimungkinkan terjadi, karena ada beberapa hal yang menyebabkan dia bisa terjadi. Yang pertama adalah gempa susulan tersebut biasanya terjadi akibat penyesuaian posisi lempeng bumi. Yang tadinya dia sudah berubah, kemudian dia berusaha menyesuaikan kepada keadaan setimbangnya. Kemudian yang perlu diingat juga adalah gempa susulan ini biasanya lebih kecil daripada gempa yang pertama kali terjadi. Dan kemudian gempa susulan biasanya tidak akan lebih besar daripada yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian gempa susulan ini juga sangat sulit kita prediksi. Kita tidak bisa mengetahui kapan terjadinya, berapa magneturnya, dan dia akan terjadi di mana saja. Itu akan sangat sulit kita prediksi. Gempa Gempa biasanya diukur berdasarkan magnitudenya, yaitu jumlah energi yang dikeluarkan ketika gempa tersebut terjadi. Biasanya magnitud tersebut diwakilkan dengan skala Richter. Richter ini biasanya kita ambil dari nama seorang ilmuwan yang awalnya dia mengukur kekuatan gempa menggunakan seismometer. Kemudian skala Richter ini sangat beragam ukurannya. Yang paling besar adalah 9 skala Richter. Dan sampai dengan saat ini, ukuran Richter tersebut masih terus digunakan. Dan yang paling besar adalah di angka 9. Yang mungkin terjadi pada saat tsunami di Aceh maupun juga yang ada di Sendai. Mitigasi gempa dan juga tsunami bisa dimulai pada saat sebelum terjadi dan juga setelah terjadinya gempa maupun tsunami. Jika dalam keadaan gempa, sebelum terjadinya gempa, perlu dipersiapkan hal-hal yang bisa menjaga keselamatan manusia. Misalnya pada saat berada di gedung, hindari tempat-tempat yang mungkin bisa terjatuh bangunan-bangunan ataupun sisa puing-puing. Kalau sedang berada di luar ruangan, usahakan berlindung di tempat yang tidak ada bangunan sama sekali atau di tempat lapangan terbuka. Kemudian kalau untuk mitigasi setelah terjadinya gempa, itu bisa mengikuti jalur-jalur evakuasi ataupun perintah dari instansi setempat. Untuk tsunami, sama halnya seperti dengan gempa. Di tsunami tersebut, kita bisa melihat kondisi lautan. Jika lautan itu surut sangat jauh dari garis pantainya, langsung melari menuju tempat yang lebih tinggi. Kemudian jika setelah terjadi tsunami, sama halnya dengan kegembahan gempa bumi, ikuti instruksi ataupun arahan dari petugas setempat. Kalau misalkan di atasnya sudah jenuh air, maka batuan yang ada di atas tersebut akan tergelincir atau bergerak dari posisi semulanya.